Intro Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Semaat GKI Sang Rasuluh Hari ini tanggal 28 November 2022 Saya akan membacakan sedikit firman Tuhan Dan akan membahas sedikit pikirannya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik Mari kita sebelumnya kita berdoa Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu hingga hari ini kepada kami Dan saat ini kami akan membaca firmanmu Kiranya rahudusmu memimpin setiap kami Untuk mengerti Dan memahami Dan juga dapat melakukan Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan Dari 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci Pengharapan adalah Seperti kita tahu Sesuatu yang diharapkan Keinginan supaya menjadi kenyataan Itu namanya harapan Orang yang diharapkan atau yang dipercaya Kita berharap kepadanya Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik Untuk hidup kita Bahagia, diberkati, dan panjang umur Dan banyak harapan lain Harapan-harapan dunia Yang kita mau Dengan apa kita bisa berharap? Dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Dan pengharapan yang dikuatkan oleh roh kudus Yang sudah dikaruniakan kepada kita Anak-anak Allah Jadi selain dengan iman Kita berharap pada Tuhan Yang dimampukan oleh roh kudus Yang sudah dikaruniakan kepada kita Maka baru Kita bisa mengasihi Dengan tulus Seperti Yang diajarkan Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia Kita diajarkan Untuk berbuat kasih Dengan tulus Mengasihi terlebih dahulu Tidak Menunggu orang lain mengasihi kita Baru kita mengasihi Tuhan Yesus tidak Seperti itu Di saat hidup kita dikuasai sepenuhnya Oleh roh kudus Maka kita mampu hidup suci Seperti Tuhan Yesus Seperti ayat yang kita baca tadi Menyucikan diri Sama seperti dia Yang adalah suci Disitu kita Mengerti Bahwa kita manusia tidak bisa Hidup suci Tanpa bantuan roh kudus Dengan bantuan roh kudus pun Kita masih kadang tidak mendengarkan Apa yang dipimpin roh kudus kepada kita Kita masih Nyaya istilahnya Kita masih Jatuh dalam Cobaan Cobaan Atau dosa Yang malah membuat kita semakin Jauh dari Tuhan Sepenuhnya Dikuasai oleh roh kudus Artinya apa? Dipimpin Di atas kita Di dalam hati kita Melalui kita Roh kudus Melakukan Apa yang dia mau Apa yang roh kudus mau Kita lakukan Kita harus lakukan Seturut dengan Kehendak Tuhan Dengan Dengan Bantuan roh kudus Baru kita bisa Hidup suci Dan dengan pengharapan Kepadanya Dengan iman Yang kuat Nah Sepenuhnya Dipimpin oleh roh kudus Saya Akan bacakan juga Dari Roma 5 Ayat 5 Disitu Mengatakan bahwa Roh kudus Yang dikaruniakan Kepada kita Nah Peneguhan Bahwa roh kudus itu Dikaruniakan Kepada setiap kita Anak-anak Allah Dan kita bisa Melakukan Apa yang kita harus lakukan Seturut dengan Apa yang roh kudus mau Memimpin kita Dari mana? Dari kita baca firman Firman itu hidup Seperti Tuhan Yesus Kita hidupi firman itu Dengan bantuan roh kudus Nah kita baca Roma 5 ayat 5 Sedikit lagi ya Dan pengharapan Tidak mengecewakan Nah kita tadi kan Bicara mengenai pengharapan juga Di satu yohan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam Hati kita Kasih Allah Sudah ada Di dalam hati kita Indah kita mengaktifkannya Dibantu oleh Siapa roh kudus Yang sudah dikaruniakan Kepada kita Ayat Roma 5 ayat 5 Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena Kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah Dikaruniakan Kepada kita Sangat jelas Sangat jelas di sini Tuhan kita Mengasihi kita Terlebih dahulu Apapun Kondisinya Tuhan Yesus Sudah Relah Disalim Tuhan Yesus Sudah memberi contoh Kita hidupnya Sebagai manusia Mengasihi Tanpa Memandang Tanpa Melihat Ataupun Tanpa Dikasihi terlebih dahulu Seperti kasih dunia Oh saya sudah mengasihi Teman saya Saya sudah mengasihi Pasangan saya Bahkan suami Atau istri Atau orang tua kita Saya sudah mengasihi Tapi Ada tapinya Karena Kalau orang tua Dia dari kecil Sudah mengasihi kita Terlebih dahulu Bagaimana Kalau dengan suami Dengan istri Kita harus mengasihi Terlebih dahulu Itu baru Anak-anak Allah Bukan kita Menunggu dikasihi Oleh pasangan kita Atau sahabat kita Atau sesama Supaya bisa Bagaimana Dengan pimpinan Rakudus Dan iman kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Juga pengharapan Itu harus timbul Dari hati kita Hidup kudus Dalam Penantian Sampai nanti Tuhan Yesus Datang kedua kalinya Hidup suci Juga Seperti ayat yang tadi Awal kita beca Kita harus hidup suci Kita harus hidup kudus Sampai Tuhan Yesus Datang kedua kalinya Walaupun Tuhan Yesus Datang pertama kali Dan sudah naik ke surga Tuhan Yesus Ada di hati kita Tuhan Yesus Beri karmi Yang kita Orang kudus Supaya kita dapat Selalu melakukan Apa yang Tuhan Mau Istilahnya Menjaga kita Supaya kita itu Tidak Jatuh dalam dosa Tapi kita kadang Tidak mau Mendengarkannya Kita harus semakin Giat Untuk mempersembahkan Hidup kita Kepada Tuhan Kita Harus melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Membuat hidup kita Semakin suci Dalam penantian ini Contoh Yang paling Sederhana Di saat kita Balap sepeda Karena saya Hobi sepeda Di saat kita Balap sepeda Di waktu kita Mencapai garis Finish Hampir mencapai Garis finish Harusnya kita Semakin cepat Atau kita Semakin melambat Harusnya apa Kita kalau berharap Menang Kita punya iman Kita pasti menang Kita harus semakin Cepat Melakukan Apa yang Rah Kudus Mau Supaya Hidup kita Dipenuhi Oleh Rah Kudus Dipenuhi Dalam arti Yang sudah saya jelaskan Tadi Ditimpin Dan juga Melalui kita Di dalam kita Rah Kudus Ada Sama dengan kita Dalam penantian Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Kalinya Kita harus Lebih cepat Karena kita Anak-anak Allah Hidup suci Kudus Dalam pimpinan Rah Kudus Kita semakin Seperti Dia Serupa dengan Kristus Melakukan Teladan Yesus Apakah Bapak Ibu Sudah hidup Dengan Iman Pengharapan Kasih Dan Hidup suci Mari kita Lembongkan Sama-sama Dan kita Berusaha Untuk melakukannya Dengan Kekuatan Rah Kudus Dan Bimpinan Tuhan Mari kita berdoa Bapak Yang baik Bapak Yang sudah Mengasihi kami Bapak Yang sangat Mencintai kami Kami sungguh Mengucap syukur Untuk firman Tuhan yang sudah Kau berikan Pada kami Pagi hari ini Memampukan kami Dan juga Mengingatkan kami Bahwa Engkau telah Mengaruniakan Rah Kudus Dalam hati Dan hidup kami Yang dapat Memimpin kami Untuk hidup suci Dan menguatkan Iman kita Sebagai Anak-anak Tuhan Bapak Kiranya Firman yang sudah Kami terima Dapat kami Lakukan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Terima kasih